2024 dalam Nubuatan Alkitab Berikut adalah empat tren yang harus diwaspadai. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5 Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati. Tidak berfikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada total sembilan karakteristik berbeda disorot dalam ayat-ayat ini. Hari ini kita akan berfokus pada empat karakteristik yang akan sangat terlihat jelas di tahun 2024. Satu, orang akan mencintai dirinya sendiri. Transformasi sosial yang signifikan menjadi semakin jelas. Munculnya cinta diri dan individualisme ke tingkat yang ekstrim. Pergeseran menuju cinta diri yang ekstrim ini seperti yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Menunjukkan suatu masa ketika orang-orang akan lebih berfokus pada diri mereka sendiri. Dan menempatkan kebutuhan atau keinginan mereka di atas segalanya. Keeguisan menjadi tren umum di masyarakat. Di mana individu memprioritaskan kebutuhan dan keinginannya sendiri dibandingkan memikirkan orang lain. Bahkan dalam hubungan dekat seperti orang tua dan anak atau dalam hubungan pernikahan. Alih-alih berpikir tentang bagaimana dengan kita. Mereka hanya berfokus kepada aku, aku dan aku. Aku duluan, aku yang berhak. Aku paling penting. Inilah yang menyebabkan keretakan di dalam sebuah hubungan. Pergeseran masyarakat menuju pencarian keuntungan pribadi. Dengan mengorbankan kesejahteraan bersama bertentangan dengan ajaran kitab suci. Dengan meningkatnya sikap mementingkan diri sendiri yang mengarah pada budaya. Saya duluan dan kurangnya empati. Maka cinta pada Tuhan dan cinta terhadap orang lain pasti akan menurun. Pencinta diri sendiri ditempatkan di urutan teratas dalam daftar ini. Karena ia adalah inti dari segala dosa dan akar dari mana semua sifat-sifat lainnya muncul. Keegoisan ini menjadi dasar dari semua kebobrokan yang terjadi. Menyebabkan orang mengabaikan tanggung jawab, mengeksploitasi orang lain, menyebarkan rumor, dan mengkhianati orang lain. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan mengingatkan diri sendiri untuk menghindari perilaku egois. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3 Dua, orang akan mencintai uang. Pada tahun 2024, pergeseran besar dalam nilai-nilai sosial akan terus terjadi seiring dengan upaya mengejar kekayaan yang menjadi fokus utama banyak orang di seluruh dunia. Tahun ini menandai titik balik yang signifikan, di mana mayoritas orang didorong oleh berbagai faktor sosial ekonomi. Semakin memprioritaskan keuntungan finansial dibandingkan aspek kehidupan lainnya. Pengejaran kekayaan yang tiada henti dan daya pikat kemewahan mendominasi kesadaran kolektif zaman ini. Yang mendorong banyak orang untuk mendefinisikan ulang kesuksesan hanya dalam kaitannya dengan uang. Generasi yang akan kita hidupi dan saksikan pada tahun 2024 adalah generasi di mana orang melihat uang sebagai dewa dan bukan sebagai alat yang dapat mereka gunakan dan manfaatkan. Namun pergeseran ini membawa sebuah kisah peringatan bahwa uang merupakan alat penting dalam perdagangan dan alat untuk mencapai tujuan pada dasarnya tidak jahat. Melainkan cinta akan uang, keinginan yang tidak terpuaskan untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara apapun yang menjadi jalan yang berbahaya. 1 Timotius 6 ayat 10 Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat ini menangkap esensi masalah yang dihadapi dunia pada tahun 2024 ketika orang-orang menjadi semakin terobsesi untuk memperoleh kekayaan. Mereka beresiko kehilangan pendoman moral yang berpotensi mengarah pada perilaku yang berusak dan hubungan yang tegang. Pengejaran kekayaan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan dalam kasus-kasus ekstrim. Hal ini mendorong individu untuk melakukan tindakan keji termasuk penipuan, pengkhianatan, kekerasan dan bahkan menjual tubuh dan jiwa mereka saat mereka berusaha mendapatkan keuntungan finansial dibandingkan orang lain. Keinginan untuk menjadi kaya dengan mudah menggoda banyak orang untuk terlibat dalam praktek-praktek yang tidak etis dengan mengabaikan dampak jangka panjang terhadap karakter mereka dan kesejahteraan orang-orang di sekitar mereka. Di tengah meningkatnya obsesi terhadap kekayaan, seruan Alkitabiah untuk merasa puas menjadi semakin relevan. Ibrani 13 ayat 5 menasehati Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah tingkah lakumu bebas dari ketamakan. Puaslah dengan apa yang Anda miliki. Karena dia sendiri telah bersabda, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau mengabaikanmu. Ayat ini mengingatkan akan pentingnya menemukan kepuasan dalam apa yang sudah dimiliki dan mengenali kehadiran Allah yang teguh dalam hidup kita. Masa kini, terlepas dari status finansial seseorang, menjadi kaya tidaklah dikutuk, melainkan prioritas yang salah tempat yang menjadi masalah. Kerja keras, kewirausahaan dan kesuksesan finansial patut dipuji dan seringkali dianjurkan dalam Alkitab. Masalah muncul ketika pengejaran kekayaan menutupi nilai-nilai spiritual dan moral. Di dalam Markus 8 ayat 36, Yesus berkata, Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ayat ini secara ringkas merangkum bahaya membiarkan cinta akan uang, menggantikan kesejahteraan rohani dan standar moral seseorang. Tiga, orang-orang semakin tidak tahu bersyukur. Ada rasa tidak bersyukur yang semakin besar. Pergeseran ini bertentangan dengan anjuran Alkitabiah untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, seperti yang digariskan dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Salah satu alasan mengapa Alkitab mengambil sikap yang tegas terhadap sikap tidak berterima kasih dan tidak bersyukur, adalah karena Allah mengetahui akibat akhir dari sikap sombong tersebut. Ketika kita telah mengeraskan hati kita sampai pada titik di mana kita tidak lagi memandang Tuhan sebagai sumber pemberian kita, maka tidak ada sesuatu pun yang terlarang. Kita menjadi hukum bagi diri kita sendiri. Ketika kesombongan dan pengendalian diri menjadi populer, hati manusia tidak punya siapapun untuk berterima kasih. Kita menjadi yakin akan keunggulan kita sendiri dan menganggap semua yang kita miliki sebagai imbalan atas usaha kita. Kita sebaiknya memperhatikan pertanyaan Retoris Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 7. Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Roma 1 ayat 18 hingga 32 memberikan gambaran rinci tentang kejatuhan seseorang atau suatu masyarakat. Selain penyembahan berhala, homoseksualitas, dan segala jenis pemberontakan, ada pula sikap tidak bersyukur. Ayat 21 mengatakan, Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memandang rasa syukur dan rasa tidak berterima kasih dengan serius. Selama seseorang atau suatu budaya tetap bersyukur kepada Tuhan, Mereka tetap memiliki kepekaan terhadap kehadirannya. Ingatlah, Bahwa hati yang bersyukur adalah hati yang bahagia. Polosi 3 ayat 15, Masmur 105 ayat 1. Empat, Orang-orang akan hidup dalam kenajisan. Pada tahun 2024, pergeseran yang nyata akan terus terjadi dalam norma-norma masyarakat dan masyarakat secara bertahap menjauh dari konsep kekudusan. Sebuah aspek mendasar dalam kehidupan Kristiani. Tuhan yang secara intrinsik, suci dan murni, secara moral mengharapkan para pengikutnya untuk meniru kekudusan ini. Namun, seiring kemajuan dunia, atribut penting yang memisahkan diri dari kejahatan demi kemuliaan Allah diabaikan dan diremehkan. Ibrani 12 ayat 14, Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini menggaris bawahi pentingnya kekudusan dalam perjalanan umat Kristiani. Kekudusan bukan sekedar kebajikan pilihan, melainkan syarat penting untuk menjalin hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Kekudusan adalah mewujudkan kemurnian moral Tuhan dalam tindakan, pikiran dan sikap, mencakup upaya sadar untuk menyelaraskan kehidupan seseorang dengan standar Tuhan dan menjauhkan diri dari perilaku berdosa. 1 Petrus 1 ayat 14 hingga 15 lebih jauh menekankan hal ini yang menghimbau agar umat percaya menjadi kudus dalam segala tingkah lakunya sebagaimana Allah itu kudus. Panggilan kepada kekudusan ini adalah panggilan menuju perubahan hidup. Sebuah kehidupan yang sangat berbeda dari cara-cara hidup dalam ketidaktahuan dan hawa nafsu sebelumnya. Ini adalah tentang mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, menunjukkan kepada dunia, apa artinya menjadi pengikut Kristus. Namun, di tahun 2024, upaya mengejar kekudusan menghadapi tantangan yang signifikan. Budaya yang ada semakin mendukung perilaku dan sikap yang bertentangan dengan ajaran Alkitabiah. Masyarakat mendukung materialisme pemanjaan diri dan relatifisme moral yang mendorong orang untuk mengejar keinginan mereka tanpa memperhatikan konsekuensi spiritual dan moral. Penghormatan terhadap sifat kudus Tuhan dan keinginan untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan dia dikaburkan oleh iming-iming kesenangan duniawi dan penerimaan kompromi moral. Ciri-ciri yang diperingatkan dalam kitab suci menjadi lebih terlihat dalam interaksi sehari-hari. Sifat-sifat seperti egoisme, keserakahan, kesombongan, dan pengabayan terhadap perintah-perintah Tuhan tidak hanya lazim, tetapi sering dirayakan dalam berbagai aspek budaya populer. Penyimpangan dari kekudusan ini merupakan indikasi yang jelas bahwa banyak orang yang hidup dengan cara yang Alkitab gambarkan sebagai karakteristik akhir zaman. Sebagaimana peringatan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan juga bagi semua orang percaya hari ini berfungsi sebagai bunyi alarm bagi umat Kristen kepada kekudusan. Tantangan bagi umat Kristiani di tahun 2024 adalah untuk melawan penyimpangan budaya yang menjauh dari kekudusan. Diperlukan komitmen baru untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih telah menonton!